selanjutnya kita akan belajar tentang nilai fungsi domain dan range jika ada fungsi seperti ini F di fungsi dimana A dipetakan terhadap B nah kita dapat simbolkan menjadi F dalam kurung A yang artinya adalah A adalah domain domain kemudian F A nya termasuk adalah nilai fungsinya nah kemudian Ranginya apa Ranginya adalah himpunan dari F A itu dia Oke habis ini bisa mengerti sekarang kita masuk ke contoh soal satu Oke jika diketahui fungsi F dimana X dipetakan terhadap empat X kurang dua maka tentukan bayangan empat oleh F kemudian nilai fungsi untuk X2 kemudian nilai X agar agar FX sama dengan 18 Oke nah disini ada istilah bayangan bayangan itu itu adalah domainnya ini dia Oke oleh F F itu fungsinya Oke kita jawab aja sini jawab yang A berarti kita buat dulu ya ini fungsinya itu udah kita ubah menjadi bentuk F F X udah sama dengan 4X kurang dua Oke kita buat sini aja lebih rapi F X F X sama dengan 4X kurang dua Oke nah bayangan empat artinya X sama dengan 4 berarti F 4 artinya kita masukkan nilai X X sama dengan 4 ke dalam fungsinya 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 apa 4X kurang dua berarti sama dengan 4 dikali 4 dikurang 2 berarti sama dengan berapa 16 dikurang 2 sama dengan 14 Oke Nah untuk yang b-nya berapa nilai fungsi nilai fungsi nilai fungsinya nilai fungsi untuk x12 berarti x sama dengan min 2 f fungsi untuk x2 berarti f min 2 sama dengan 4 kali min 2 sama dengan dikurang 2 berarti min 8 dikurang 2 sama dengan min 10 Oke Nah, kemudian untuk yang C Berapa nilai X agar Fx sama dengan 18 Oke, cara jawabnya gini Tekan berarti Fx sama dengan 18 Nah, berarti Xfx nya berapa 4x kurang 2 Sama dengan 18 Oke, berarti Kita gunakan aja Sama dengan 18 Ditambah 2 Berarti 4x sama dengan 20 X sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 Itu dia jawabannya Oke, lanjut ke soal berikutnya Contoh soal yang kedua Fungsi H Dimana 2T dikurang 1 dipetakan ke T Nah, disini fungsinya adalah Fungsi H Nanti ke depan kita akan sering menjumpai Fungsi itu tidak selalu disimpulkan dengan H Tapi bisa juga K, L, M, dan seterusnya Oke Tentukan Peta dari 5 Artinya adalah 5 dipetakan ke Berapa gitu Nah, disini berarti 5 nya itu adalah Termasuk Domain Atau daerah asal Kalau ini Kalau ini nilai fungsi dari H3 3 itu juga termasuk domain Artinya 3 dipetakan ke Berapa Kemudian nilai T Agar H T sama dengan 11 Oke Nah, sekarang Sebelum kita mulai menjumpai yang A Kita ubah dulu H 2 T Dikurang 1 Dipetakan ke T Kita ubah dalam bentuk umumnya Menjadi H 2 T Dikurang 1 Sama dengan T Nah, kalau kita lihat bentuknya disini Tidak umum Karena bentuk biasanya H T Atau HX Dan seterusnya Nah, jadi Kita ubah Bentuk yang ini menjadi Seperti ini HX Oke Atau HT juga bisa Nah, oke Nah, caranya bagaimana? Nah, 2 T Dikurang 1 Kita Kita keluarkan isinya 2 T Dikurang 1 Nah, T yang disini Kita misalkan sebagai X Oke Nah, kemudian Kita Kita Geser nih ya Kita pindahkan angka min satunya 2 T Sama dengan X tambah 1 T Sama dengan X tambah 1 Per 2 Berarti Kita bisa simpulkan H T Itu sama dengan X kurang 1 Per 2 Oke Nah, atau kita bisa Buat jadi Supaya bentuknya sama HT Sama dengan T Tambah 1 Per 2 Oke Nah Kita masukkan Sama sini A P T Ber 5 Berarti T Sama dengan 5 Berarti H H 5 Itu sama dengan 5 Tambah 1 Per 2 Sama dengan 3 Oke Nah, untuk yang B nya Ini adalah fungsi dari H3 Berarti H3 Berarti sama dengan 3 Tambah 1 Per 2 Sama dengan 2 Nah, sekarang Yang C nya Nilai T nya berapa Agar Seagar Fungsinya Bernilai 11 Berarti H T Sama dengan 11 Fungsinya apa tadi T Tambah 1 Per 2 Sama dengan 11 Kali silang Berarti T Tambah 1 Sama dengan 22 T Sama dengan 22 Kurang 1 Berarti Sama dengan 21 Oke Ya, itu adalah Jawabannya Berikutnya Kita akan masuk Kedalam Fungsi genap Dan fungsi genjil Nah Apa itu fungsi genap? Fungsi yang simetris Terhadap Sumbuhi Nah, bagaimana gambar? Nanti kita lihat aja Nah, tapi disini syaratnya adalah Fx Fx nya Itu harus sama dengan F-X Yang artinya Ketika domainnya Bernilai negatif Itu hasilnya sama dengan Ketika domainnya Bernilai positif Oke Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Fungsi X kuadrat Nah, seperti ini Kita masukkan ya Ketika X nya Sama dengan 1 Berarti Fx nya berapa? F1 nya Sama dengan 1 juga kan? Nah, ketika X nya Sama dengan Min 1 Berarti F-min 1 Sama dengan Ini min kuadrat Sama dengan 1 ya Min 1 Dikuadratkan Sama dengan 1 juga Nah, jadi sama ya Berarti sudah memenuhi Untuk fungsi genap Tapi kita coba untuk yang lain X yang lain Misalnya X nya sama dengan 3 Berarti F 3 Fungsi dari Pemetaan 3 3 kuadrat Sama dengan 9 X sama dengan Min 3 F dari Min 3 Sama dengan Min 3 Dikuadratkan Min 3 Dikuadratkan kan? Nah, sama dengan 9 juga Berarti Memenuhi Berarti F Aksen Sama dengan F Min Ax X F X Sama dengan F Min X Berarti Yang termasuk Genap Fungsi genap Nah, kalau kita lihat Di sini Gambarnya adalah Seperti ini Nah, tadi katanya Adalah simetris Terhadap sumbu Y Nah, maksudnya adalah Garis ini Selalu Dia mengarah Kepada sumbu Dia selalu sejajar Dengan sumbu Y Seperti ini Dia selalu ke atas Ini dia Ini dia Dia selalu berada Pada sumbu Y Simetris dia Seperti tadi Oke Nah, kemudian Untuk fungsi ganjil Fungsi ganjil itu Eh, fungsi ganjil memang ada Oke Nah, sekarang fungsi ganjil Apa itu fungsi ganjil? Fungsi ganjil adalah Fungsi yang simetris terhadap Titik O 0 Atau 0,0 Oke Nah, seperti bentuk yang Kita lihat aja Tapi syaratnya adalah F X Tidak sama dengan F Min X Ya Oke Fungsi dari X Pemetaan dari X Tidak sama dengan Pemetaan dari Min X Oke Nah, contohnya adalah F X Sama dengan X Pangkat 3 Oke Kita coba saja Misalnya Kita punya X Sama dengan 1 Berarti F 1 Sama dengan 1 Pangkat 3 Berarti sama dengan 1 Kalau kita pakai minus Minus 1 Berarti F Min 1 Sama dengan Min 1 Pangkat 3 Min 1 Pangkat 3 Tersilanya adalah Min 1 Tidak sama kan? Oke Coba lagi Yang lain X sama dengan 3 Berarti F 3 Sama dengan 3 Pangkat 3 Sama dengan 27 X Min 3 Berarti F Min 3 Min 3 Di pangkat 3 Berarti sama dengan Min 27 Nah Jadi kesimpulan adalah F F F Tidak sama dengan F Min X Berarti Termasuk fungsi Ganjil Ya Oke Nah Kalau kita lihat gambarnya Seperti ini Nah ini dia Jadi pusatnya Simetrisnya adalah Di berada pada titik 0,0 ini Ya 0,0 Oke Itu dia Jadi Dia seperti Tengah-tengahnya disini Oke Nah itu Namanya Titik simetrisnya Oke Yang berikutnya Contoh soal yang ketiga Jika F X Sama dengan X Kuadrat Tambah 1 Dan G X Sama dengan Fungsi G X Sama dengan X Pangkat 5 Maka F Fungsi X Dikali fungsi G Itu Merupakan fungsi apa Genap atau ganjil Oke Kalau kita lihat disini Coba Kemudian pertanyaan berikutnya Jika fungsi G Dimana domainnya adalah Fungsi F Nah Itu merupakan fungsi apa Oke Kita coba Jawab satu-satu dulu ya Ini A Ini B Untuk yang A Kata dikalikan Berarti kita kalikan saja Efeksnya X kuadrat Ditambah 1 Dikali X Pangkat 5 Itu sama dengan apa Sama dengan X Pangkat 7 Ditambah X Pangkat 5 Oke Nah Kalau kita lihat disini Kira-kira Ini termasuk apa Ganjil Itu kenap Oke Kita tes aja Kalau enggak 1 Berarti 1 Pangkat 7 Tambah 1 Pangkat 5 Sama dengan 1 Tambah 1 Sama dengan 2 X Sama dengan Min 1 Berarti Min 1 Pangkat 7 Tambah Min 1 Pangkat 5 Sama dengan Ini Pangkat Ganjil Minus Kalau di Pangkat Ganjil Tetap Minus Berarti Min 1 Tambah Min 1 Berarti Sama dengan Min 2 Berarti Kita dapat Kesimpulan F X Tidak Sama dengan F Min X Berarti Termasuk Fungsi Ganjil Oke Nah Sekarang Yang ini Berikutnya Nah Untuk Yang B Itu adalah Fungsi F Dimana Domainnya Fungsi G Oke Nah Jadi Bagaimana Caranya Kita Lihat Saja Berarti F Kita Masukkan Fungsi GX GX Mana X Pangkat 5 Dengan Fungsinya X Kuadrat Tambah 1 Oke Nah Berarti Kita Masukkan Fungsinya Berarti Jadinya Apa Masukkan X Pangkat 5 Dijadinya X Pangkat 5 Dikuadratkan Tambah 1 Berarti Sama Dengan X Pangkat 10 Ditambah 1 Oke Nah Kita Coba Dengan X Sama 1 Berarti 1 Pangkat 10 Tambah 1 Sama Dengan 1 Tambah 1 Sama Dengan 2 X Sama Min 1 Berarti Min 1 Pangkat 10 Tambah 1 Sama Dengan Min 1 Pangkat 10 Lihat Ini pangkatnya Genap Berarti Dia Menjadi Positif Berarti 1 Tambah 1 Sama Dengan 2 Berarti FX Sama Dengan F Min X Berarti Termasuk Genap Fungsi Genap Demikian Pelajar Kita Hari Ini Bapak Ucapkan Selamat Belajar Dan Jangan Lupa Sering Berhati Nah Kalau Misalnya Ada Kesulitan Jangan Segan Segan Untuk Bertanya Supaya Nanti Ujian Kalian Tidak Kesulitan Lagi Seperti Sebelumnya Oke Selamat Belajar Buat Anak Kami Semuanya Sampai Jumpa Di Pertemuan Berikutnya Bye Bye Sampai